Dibukanya muda transportasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuat polemik di tengah masyarakat. Menuh Budi Karya dalam rapat kerja virtualnya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1445. dalam rangka penyebaran COVID-19. Meskipun tidak naik signifikan, penumpang di terminal bus dan stasiun kereta terus bertambah setiap harinya. Memang kita mulai tanggal 12 Mei ya, kita sudah menjalankan kereta api luar biasa atau disingkat dengan KLB. Nah ini kita rencanakan perjalanannya sampai dengan tanggal 31 Mei. Padahal pun sampai dengan hari ini pantauan kami ada kenaikan penumpang. Kalau di hari pertama itu total kita mengangkut lebih kurang 48, kemudian naik menjadi sekitar 80. Sekarang ini sedang kita pantau tapi sepertinya ada tren kenaikan yang walaupun tidak begitu signifikan. Tentu ini akan terus kita evaluasi karena prinsipnya bahwa kami mendukung penuh mobilisasi orang-orang yang dikecualikan, yang memang memiliki persyaratan lengkap, yang dipersyaratkan oleh Surat Endaran Gugus Tugas dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 ini. Meski sudah resmi dioperasikan, semua calon penumpang harus memiliki syarat seperti yang sudah ditetapkan pemerintah agar dapat memilih tiket transportasi umum lintas daerah. Di terminal Pulau Gebang pun menerapkan aturan fisikal distancing ke calon penumpang guna menekan penyebaran COVID-19. Jadi KLB ini pertama diperuntukkan bagi mereka yang memang melayani kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Kemudian juga pemulangan pelajar atau mahasiswa yang dari luar negeri. Kemudian juga karena kondisi tugas itu ASN, kemudian TNI, Polri, tentu dia dipersyaratkan yang paling utama itu pertama yang mutlak dan ini melekat untuk semua persyaratan, Surat Ketenangan Bebas COVID-19. Kemudian juga harus memiliki surat tugas dari atasan. Kemudian untuk mereka yang karena kebutuhan mendesak, misalkan karena anggota keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia. Di samping ada kartu identitas, kemudian adanya Surat Keterangan Bebas COVID-19. Juga mereka harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan kematian domisili almarhum tadi. Jadi kalau dia ingin menjenguk keluarganya yang mengalami musibah, misalnya yang meninggal dunia, maka dia harus bisa menunjukkan surat keterangan tersebut. Jadi seluruh pengunjung terminal terpadu Pulau Gebang, baik dari masyarakat umum, awak bis atau karyawan PO, seluruhnya harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19. Di antaranya kalau mau masuk ke terminal terpadu Pulau Gebang, semua orang harus cuci tangan. Karena sudah disiapkan untuk wastafel di lobby barat, timur satu, lanjut di timur empat. Selain itu juga harus selalu menggunakan masker. Duduknya pun sudah diatur bahwa jaraknya kurang lebih satu setengah meter. Adanya persyaratan agar bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi ini membuat para calon penumpang melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan syarat-syarat tersebut. Seperti yang diketahui, sempat viral tentang surat keterangan bebas COVID-19 yang diperjualbelikan di media sosial. Pemerintah sendiri membuat tim gabungan untuk melihat dan memverifikasi apakah berkas dari calon penumpang tersebut memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Tidak sedikit calon penumpang yang ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan tersebut. Ketika calon penumpang tersebut sudah melengkapi berkas yang kami sebutkan tadi, maka itu akan diperifikasi dulu oleh tim gabungan Satgas yang ada di stasiun. Tim gabungan itu terdiri dari berbagai macam unsur pemerintah, seperti kementerian perhubungan, kemudian Pemdas Tempat, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian juga di beberapa stasiun ada melibatkan Dinas Damkar atau Pemadam Kebakaran, juga ada Dinas Kesehatan, kemudian juga di beberapa stasiun juga ada yang melibatkan Satpol PP, termasuk dari internal PT KAI sendiri. Nah, tim inilah nanti yang akan memverifikasi apakah berkas-berkas tersebut layak atau memenuhi syarat untuk diberikan surat izin, surat izin membeli tiket di loket. Ada 80 orang penumpang yang ditolak oleh Satgas gabungan yang tersebar di 8 stasiun tersebut, dengan berbagai macam kriteria, tapi sebagian besar adalah mereka tidak memenuhi syarat dan mereka kurang melengkapi berkas-berkas tersebut. Terima kasih telah menonton!